Intro Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates Kali ini saya akan pakai pilates ball yang soft seperti ini Diameternya kira-kira 17 cm Dan kita akan latihan beberapa gerakan yang biasa dilakukan di alat pilates seperti reformer Dimodifikasi sedikit, ditambah alat bantu, bisa kita lakukan di matras Kita langsung mulai ya Berdiri, taruh bolnya di antara betis kamu Periksa toes kamu, yakinkan bahwa kedua toesnya itu menghadap ke depan Kita akan mulai dengan paralel toes Ini footwork yang biasa kita lakukan di beberapa alat pilates Inhale And exhale Fokusnya adalah mendorong hips kamu ke belakang dan turun ke bawah Bukan mendorong kneesmu ke depan Inhale, dorong hipsnya ke belakang, turun ke bawah And exhale Jangan jatuh ya bolanya Inhale And exhale Inhale, dorong hipsmu ke belakang, dorong pantatmu ke belakang And exhale Berdiri tegak tinggi ke arah langit-langit Inhale Exhale Exhale Tiga kali lagi Exhale Exhale Dua kali lagi Exhale Satu kali terakhir, dorong pantatmu ke belakang dan dorong ke arah bawah And exhale Berdiri tegak tinggi ke arah langit-langit Oke Sekarang Bolanya tetap di antara betis kamu Inhale And exhale Salah Exhale Waktu kamu naik Inhale Turun And then exhale Inhale Turun Exhale And inhale And exhale And inhale Empat kali lagi Exhale Jinjit And inhale Taruh lagi heels kamu di lantai And then exhale Jinjit Rasakan kamu jinjit dari telapak kakimu And then inhale Dua kali lagi Exhale Inhale Exhale Jinjit dari telapak kakimu Rasakan seperti kamu makin tinggi ke arah langit-langit And inhale Oke Sekarang Lepas bolanya Taruh di samping Small V Heelsnya menempel satu sama lain Toesnya membuka ke arah luar Kita akan Bend the knees Pantatmu dorong ke bawah Lalu kita jinjit Tinggi ke arah langit-langit Heelsnya tetap menempel Masih jinjit Bend the knees lagi Taruh dulu heelsmu di bawah Baru Lurus tegak ke atas Rasakan kamu squeeze Di inner thigh Atau paha bagian dalam Waktu kamu taruh heels Dan kamu berdiri tegak lagi Inhale Exhale Bend the knees Masih jinjit Taruh heelsnya Berdiri tegak Jangan lupa inner thainya Jongkok Heels up Dan heelsnya masih menempel satu sama lain Bend the knees Taruh dulu heelsnya Baru berdiri tegak Jinjit Tinggi ke atas And then bend Heels down Saya hampir jatuh tadi And then bend Heels up Find your balance guys Turun dulu heelsnya Berdiri tegak ke atas Tiga kali lagi Bend And jinjit Find your balance Karena heelsmu harus tetap menempel satu sama lain Tekuk kakimu Taruh heelsnya Berdiri tegak Dua kali lagi Jinjit Bend Heels And up Satu kali terakhir Jinjit Sambil berdiri tegak Luruskan kakimu Bend lagi Taruh heelsnya And then up Oke Sekarang buka paralel lagi Kedua tangan Di belakang kepala Elbownya sedikit ke depan Jinjit Lalu Taruh satu heels Dorong satu lutut ke depan Jinjit dulu dua-duanya Ganti Up Change Up Change Jinjit Ganti Up Knees ke depan Sitting bone tetap panjang ke belakang Up Ganti Up And change And up And change Jinjit Ganti Jinjit dari telapak Ganti Jinjit tinggi Ganti Up And change Satu kali setiap sisi Change And up And change Up And change Jinjit dulu dua-duanya Kita taruh ke dua heels Oke Sekarang Open feet heels Kira-kira selebar bahu Heelsnya mengarah ke dalam Dan Toesnya mengarah ke luar Oke Jongkok Bend the knees Pelvismu turun Angkat naik ke atas Jinjit Jongkok lagi Taruh dulu heelsmu Baru berdiri tegak Sama seperti Small V tadi Jinjit Tinggi ke atas Bend dulu Masih jinjit Taruh heelsnya Berdiri tegak Jinjit Sambil luruskan kaki tinggi Ke arah atas Find your balance Bend Heels Berdiri tegak Jongkok Up Sambil luruskan kaki Bend Heels Berdiri tegak Empat kali lagi And then up Bend Heels Berdiri tegak Dua kali lagi Tekuk Kneesnya mengarah ke luar Mengikuti arah Jari kaki kamu Toes kamu Jinjit Sambil luruskan kaki ke atas Tinggi Bend the knees Heels down And up Satu kali terakhir Jinjit Angkat dari telapak kakimu Bend the knees Heels down And berdiri tegak Oke Sekarang Kita ke matras Lie down Kita akan mulai dengan Handret Aktifkan abdominals kamu Angkat satu kaki ke tabletop Satu kaki lagi ke tabletop Angkat tangan ke langit-langit Inhale Exhale Chest up Soften di elbow Jangan mengunci elbow-nya Soften sedikit saja Straighten the legs Kamu boleh ke depan Atau kamu boleh naikkan ke atas Inhale And exhale Pump Out Two Three Four Five And inhale And exhale Two Three Four Five And inhale And exhale Two Three Four Five And in And exhale Two Three Four Five And in And exhale Two Three Four Five And in And exhale Two Three Four 4, 5, and in. Oke, bend the knees. Angkat tanganmu ke langit-langit. Bawa dadanya turun. Kita akan lanjutkan dengan, ini biasa dilakukan di reformer, coordination, dan abdominals opening. Inhale, setup-nya sama seperti 100. And exhale, chest up. Legs lurus. Exhale, rotation dari hips sehingga heels-nya ketemu. Buka, tutup. Paralel, bend, arms, and chest down. Inhale, and exhale. Lurus, external, open, close. Paralel, bend, arms, and chest. And again, inhale, and exhale. Arms up, chest down. Tiga kali lagi. Inhale, and exhale. External, inhale, open, close. Exhale, paralel. Tarik, arms up, chest down. Dua kali lagi. Inhale, and exhale. Satu kali terakhir. Inhale, and exhale. Straight, inhale. Close, exhale. Oke, kita akan lanjutkan dengan, abdominals opening. Tarik nafas, inhale. Inhale, and exhale. Lurus. External, tangan external, palm facing in. Inhale, exhale. Open, and close. Open, and close. Three. Two. Last one. Dua-duanya paralel. Bend, arms up, chest down. Oke. Tangan ke T position. Kita spine twist to spine. Inhale, ke arah saya. Exhale. Tarik dari pinggang yang berseberangan. Opposite waist. Inhale. Saya twist ke arah kanan. Saya akan tarik kaki dari pinggang kiri. Jadi seperti pinggang saya yang memutar lebih dulu. Inhale, ke kiri. Saya tarik kaki dari pinggang kanan. And then inhale. Kanan. Kaki dari pinggang kiri. And then inhale. Ke kiri. Saya tarik kaki dari pinggang kanan. Satu kali terakhir. Ke kanan. Tarik kaki dari pinggang kiri. Kita lakukan satu kali lagi. Inhale. Ke kiri. Saya putar dulu pinggang kanan ke arah matras. Saya tarik kaki dari pinggang kanan. And then inhale. Kanan. And then exhale. Tarik dari pinggang kiri. Oke. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Ambil bolanya. Letakkan di belakang shoulder blades kamu. Jadi, Bolanya ada di atas kira-kira di belakang dada posisinya. Di bawah shoulder blades. kakimu maju sedikit ke depan. Tangan di belakang kepala. Sanggah kepalanya. Kita akan melakukan pelvic curl. Inhale. Exhale. Curl the pelvis. Dorong pelvisnya naik ke atas. And then inhale. And exhale. Pelvis down. Oke, saya akan majukan lagi kakinya sedikit supaya lebih pas. Inhale. And exhale. Curl pelvisnya. Push the pelvis up. Rasakan seperti kamu memanjangkan badanmu ke arah knees. Inhale. And exhale. Pelvis down. Lepas lagi tailbone-nya. Perutnya jangan dilepas. Inhale. And exhale. Curl pelvis. Bring the pelvis up. Rasakan seperti kamu panjang ke arah lututmu. Inhale. And exhale. Pelvis down. Tailbone sitting bone panjang. Tiga lagi. Exhale. Curl the pelvis. Bring the pelvis up. Perhatikan kepala kamu seperti mau direbahkan lagi. Inhale. And exhale. Pelvis down. And then two. Exhale. Curl the pelvis. Bring the pelvis up. Rasakan hamstring kamu menahan berat pelvis kamu. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Curl the pelvis. Bring the pelvis up. Kepalamu seperti mau rebah. Inhale. And exhale. Calm down. Oke. Stay di sini. Tangan ke atas langit-langit. Inhale. Buka dadamu. Curve dari spine kamu. Upper backnya. Seperti mengikuti bola. Inhale. And exhale. Circle the arms. Angkat kepala. Angkat dada. And then inhale. Overhead stretch. Panjangkan upper backnya. Buka dadanya. Buka dadanya. Exhale. Masukkan ribcagemu. Angkat dada. Pakai perutnya untuk angkat dada kamu. And then inhale. Open. And exhale. Tiga kali lagi. Inhale. Stretch. Buka dadanya. Panjangkan upper back kamu ke arah ujung kepala. Kepala ke arah jari tangan. And then exhale. Dua kali lagi. Inhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Teruskan kedua kaki. Bangun. Tegak. Sekarang. Kita akan roll back down lagi. Ke belakang. Dan kita akan latihan hip. Inhale. And exhale. Masukkan abdominals. Dan roll back down. Lie down. Leku kakimu. Angkat hipsnya. Sekarang bolanya. Saya akan taruh. Kira-kira sedikit di atas tailbone. Di sekitar sacrum. Sedikit di atas tailbone. Jadi tailbone-nya masih kena. Tapi lebih banyak yang bagian atasnya. Sacrum. Yang kena di bola. Oke. Nah. Tangan di samping hips. Perut. Dan pelvic floor kamu engage. Inhale. Exhale. Satu kaki ke tabletop. Find your balance. Engage your abdominals. And then the other legs up to tabletop. Oke. Masih di tabletop. Sekarang. Bawa knees kamu seperti ke arah pundak. Buka knees-nya. Ke arah luar. Heels-nya menempel satu sama lain. Bawa sedikit lagi knees-mu. Mengarah ke pundak dan ke lantai. Ya. Jadi ke belakang dan ke bawah. Telapak kakimu mengarah ke langit-langit. Inhale. Exhale. Luruskan ke arah langit-langit. Inhale. Tekuk lagi. And exhale. Pakai paha dalam kamu. Supaya waktu kamu tekuk. Mismu tidak terbuka terlalu lebar. And then exhale. And inhale. Panjangkan terus sitting bone. And exhale. Tiga kali lagi. And inhale. And then exhale. And inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Sekarang stay lurus. Point kakinya ke arah langit-langit. Heels-nya masih ketemu. Opening. Inhale. Buka. Tidak ada kaki yang jatuh. Ke kiri atau ke kanan. Dua-duanya sama lebar. Exhale ke tengah. Inhale. Sama lebar kiri dan kanan. Exhale. Inhale. Jadi kalau kamu lirik lutut heels kamu. Dua-duanya tingginya sama. And exhale. Tiga lagi. And exhale. Dua kali terakhir. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Oke. Paralel lagi. Sekarang scissor. Satu kaki tarik ke arah kepala. Satu kaki ke depan. Perhatikan. Dua-duanya sama jaraknya depan dan belakang. Pause yang ke arah kepala. One. Two. Seperti tarik kecil-kecil. Kaki yang depan reaching. Dua kali lagi setiap sisi. Satu kali lagi. Kembali ke tengah. Ke atas. Oke. Bend the knees. Turunkan kaki satu persatu. Kita akan stretch. Pertama saya akan mulai dari sisi kiri. Kaki kiri saya lurus. Tangan kanan saya lurus. Rasakan seperti kamu memanjangkan kaki ke arah ujung jari. Panjangkan tangan ke arah ujung jari. Jaga balance-nya. Supaya enggak minggir-minggir ke kanan dan ke kiri. Inhale. Dua napas. And exhale. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Sekarang. Angkat kaki kanan. Ambil lutut kanan dengan tangan kiri. Tarik sedikit ke arah pundang. Rasakan hips kiri kamu yang kakinya lurus itu sedikit lagi lebih terbuka. Inhale. And exhale. Tarik masuk tailbone. Sekarang hips ini lebih terbuka lagi. Dua napas. Inhale. Tarik masuk tailbone. Jangan dilepas. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Oke. Turunkan kaki. Tangan kembali lurus. Sekarang kita ganti sisi. Lurusin kaki kanan. Tangan kanan reaching overhead. Stay. Panjangkan kaki ke arah jari kakimu dan tangan ke arah jari. Inhale. Satu nafas lagi. And exhale. Angkat kaki kirimu. Pegang lututnya pakai tangan kanan. Dan tarik sedikit lutut ke arah shoulders. Jaga keseimbangan kamu. Tetap reaching out memanjang ke arah jari kaki. Tarik sedikit tailbonemu. Pakai perutnya. Tarik tailbone. Tarik kaki semakin dekat ke arah. Bundak. Dan rasakan kamu seperti membuka hip sebelah kanan. Dua nafas lagi. Inhale. And exhale. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Takan lagi kaki kamu. Oke. Sorry. Kenapa jadi ngaco? Oke. Angkat hipsnya. Keluarkan bolanya. Sekarang taruh bolanya di bawah telapak kakimu. Roll. Oke. Saya harus mundur sedikit. Bola di bawah kedua telapak kaki. Tekan sedikit bolanya. Arms overhead. Inhale. Exhale. Oke. Maintain C-curve-nya. Tarik masuk perut. Rasakan seperti kamu ditarik meninggi dari ujung kepala. C-curve di lower back kamu. Sekarang pertahankan abdominals. Taruh tangan kamu di bawah. Kira-kira di samping knees. Stomach Massage. Tarik bolanya. Kakimu tetap rapat satu sama lain. Taruh heels-nya. Angkat heels-nya. Dorong bolanya ke depan. Tarik bolanya. Tarik knees kamu ke arah dada. Taruh heels. Heels up. Dorong ke depan. Bend. Heels down. Heels up. Lurus. Tidak ada yang berubah dengan badan atas. Hanya kakinya yang tekuk dan lurus. Bend. Heels down. Up. Dan lurus. Tiga kali lagi. Bend. Heels down. Up. Lurus. Rasakan seperti kamu menarik knees. Kamu masuk ke dalam dada. Dan kaki kamu seperti masuk ke dalam perut. Down. Up. Dan lurus. Dua kali lagi. Down. Up. Lurus. Satu kali terakhir. Heels down. Heels up. Dan lurus. Oke, dari sini kita akan berubah ke flat back. Angkat tanganmu. Lihat ke depan. Duduk tinggi ke atas. Tarik. Down. Up. Dan lurus. Dan dan knees. Tidak ada yang berubah dengan upper back. Lower back kamu. Lurus. Hanya kakinya. Tarik. Down. Up. Dan straight. And in. Down. Up. And straight. Tiga kali lagi. In. Heels down. Up. And straight. Dua kali terakhir. In. Heels down. Up. And straight. Last one. Heels. Heels down. Heels up. And straight. Oke. Kamu boleh turunkan tangan. Sekarang. Taruh bolanya di antara kedua ankle. Di antara kedua pergelangan kakimu. Ya. Inhale. Exhale. Engage abdominals. Roll back down. Buka tanganmu. Sekitar 45 derajat. Tarik kakimu perlahan-lahan. Angkat ke tabletop. Corkscrew. Straight ke atas langit-langit. Saya akan mulai ke sisi kiri. Tahan bolanya. Jangan sampai jatuh. Pinggul kanan saya agak terangkat. And then exhale. Pindah ke kanan. Pinggul kiri saya ke angkat. Ketengah. And then ride. Circle. Pindah ke sisi kiri. Pinggul kanan saya ke angkat. Tengah. Kiri. And then center. Hold the ball. And center. And then kiri. Rasain inner thigh kamu. Paha dalamnya kerja banget. Sama oblik. And then center. Kanan. And then center. Two more right side. And then center. And then ride. And then center. Last one. And then center. Terakhir ke kanan. And then center. Oke. Bend the knees. Pedas. Oke. Berbaring menyamping guys. Bola di bawah elbow. Tekuk kedua kaki. Jaga keseimbangan kamu. Dadanya jangan jatuh. Ya. Di reformer. Ini namanya star. Oke. Oke. Tapi kita modifikasi sedikit. Jangan jatuh dadanya. Seperti kamu dorong ke arah langit-langit. Legs straight. Angkat tanganmu. Sejajar dengan bahu. Tangan. Dan kaki ke depan. Kembali. Sekarang. Tangan ke depan. Kaki ke belakang. Tarik pakai pantat. Jangan jatuh dari hip line. Kembali. And then forward. Lurus lagi. Tangan ke depan. Kaki ke belakang. Kembali. Two more. Forward. Kembali. Tangan depan. Kaki ke belakang. Kembali. Satu kali terakhir. Kaki dan tangan ke depan. Jaga keseimbanganmu. Kembali. Tangan ke depan. Kaki ke belakang. And then return. Oke. Taruh kaki. Taruh tanganmu. Kita ganti sisi. Elbow di atas bola. Tekuk kakinya. Oke. Luruskan kaki setinggi hips. Tangan setinggi shoulders. Dua-duanya ke depan. Inhale kembali. Exhale. And then inhale. Exhale ke depan. And then inhale ke belakang. Jangan jatuh kakinya. Kembali. Dua-duanya ke depan. Kembali ke tengah. Tangan ke depan. Kaki ke belakang. Kakinya jangan jatuh. And then return. Ingat dadanya jangan jatuh ke arah lantai ya. Satu kali terakhir. Kembali. Kaki ke belakang tangan ke depan. And then return. Oke. Taruh kaki, taruh tangan. Sekarang on your belly. Bolanya ada di antara dada kamu dan ribcage. Kira-kira di sini. Ya. Sedikit di atas ribcage. Kita akan rocking. Oke. Oke. Jadi setengah dari dada kamu sudah ditopang bola. Dadamu sudah naik. Bend the knees. Ambil angklenya. Oke. Coba soften your elbow sedikit. Iya. Chin down. Kepalamu seperti memanjang. Inhale. Bayangkan kamu mengangkat kakimu ke arah langit-langit. Angkat sedikit lagi dadanya dari bola. And then exhale. Legs down. And then inhale. Angkat kedua kaki. Seperti tendang ke arah langit-langit. And then exhale. And then inhale. And exhale. Legs and chest down. Dua kali lagi. Inhale. Tendang kakimu ke arah langit-langit. Bawa dadanya naik sedikit lagi. And then exhale. Last one. Inhale. Inhale. And then exhale. Oke. Lepaskan kakimu. Dorong ke capos. Dua napas di sini. Inhale. And exhale. Satu kali lagi panjangkan sitting bone dan tailbone kamu ke belakang. Inhale. And exhale. Lahan-lahan. Kneel up. Oke. Kita sudah selesai. Kalau kamu suka dengan latihan ini, ada lanjutannya. Tungguin di channel Alaya Pilates. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.